Ada beberapa kota yang letaknya di bagian bumi paling selatan. Kota-kota ini termasuk ke dalam wilayah Amerika Selatan. Kota paling selatan di dunia, merupakan ungkapan yang biasanya digunakan untuk menarik wisatawan datang ke kota tersebut, yang selanjutnya ingin menuju ke Antatika. Kota-kota ini cuacanya tidak kalah ekstrim dari kota paling utara di dunia. Inilah kota-kota paling selatan di dunia. Puerto Williams Puerto Williams, yang dalam bahasa Spanyol memiliki arti Pelabuhan Williams, adalah kota, pelabuhan, dan pangkalan angkatan laut yang terletak di Pulau Navarino, Chile. Kota ini juga merupakan ibu kota provinsi Antartika, Chile. Pelabuhan ini didirikan sebagai Puerto Luisa pada tahun 1953, dan kemudian diganti namanya menjadi Puerto Williams, setelah seorang pria Inggris bernama John Williams Wilson tiba di kota ini. Kota ini memiliki penduduk sebanyak 5.000 orang, termasuk personel angkatan laut dan warga sipil. Puerto Williams paling utamanya berfungsi sebagai pangkalan angkatan laut. Namun, populasi personil angkatan laut perlahan-lahan menurun, sementara populasi penduduk sipil terus meningkat. Meningkatnya populasi sipil telah menyebabkan industri pariwisata di kota ini, kian berkembang. Pelabuhan ini menarik minat pengunjung untuk pergi ke Keiphon atau Antartika. Kota ini juga berfungsi sebagai pusat utama dan pelabuhan masuk untuk penelitian ilmiah dan aktivitas yang terkait dengan Antartika. Perikanan juga merupakan industri yang penting di kota ini, dan angkatan laut membantu menegakkan hak penangkapan ikan nasional. Karena populasi Puerto Williams relatif kecil, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa itu bukan kota paling selatan di dunia. Meskipun demikian, kesepakatan antara media Cili dan Argentina dan administrasi Puerto Williams mengidentifikasikan kota ini sebagai kota paling selatan. Punta Arenas Punta Arenas merupakan kota kedua negara Cili yang dianggap sebagai kota paling selatan secara global. Punta Arenas adalah ibu kota wilayah paling selatan negara itu, yaitu Magalanes dan Antartika Cilena. Kota ini didirikan sebagai Punta Arenas pada tahun 1848, dan namanya diubah secara singkat menjadi Magalanes pada tahun 1927, sebelum berubah kembali menjadi Punta Arenas pada tahun 1938. Kota ini memiliki jumlah populasi sebanyak 128.000 jiwa. Karena ukurannya yang lebih besar, beberapa orang percaya bahwa kota ini adalah kota paling selatan di dunia daripada Puerto Williams, yang hanya berpenduduk ribuan orang saja. Seperti Puerto Williams, Punta Arenas adalah basis ekspedisi Antartika. Selain itu, daerahnya yang kaya akan minyak bumi, kota ini menjadi cadangan minyak utama Cili. Dan produksi pertanian adalah salah satu industri utama Punta Arenas, khususnya domba dan sapi. Pariwisata juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi kota ini. Tujuan wisata di kota ini termasuk katedral dan gereja terkenal lainnya, pemakaman kota, dan patung Magalanes. Usuaya Usuaya adalah kota ketiga yang mengklaim gelar kota paling selatan di dunia. Usuaya adalah ibu kota Provinsi Tierra del Fuego, yang terletak di teluk yang luas di pantai selatan Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. Usuaya ini memiliki jumlah populasi sebanyak 75.000 jiwa. Kota ini didirikan pada tanggal 12 Oktober tahun 1884 oleh Augusto Lasere. Selain sebagai pusat administrasi, Kota ini juga merupakan pelabuhan industri ringan dan pusat wisata. Usuaya terletak sekitar 1.100 km atau 680 mil saja dari pantai Antartika, menjadikan Usuaya sebagai gerbang yang paling terkenal menuju ke Antartika. Etan ekonomi utamanya meliputi penangkapan ikan, peternakan domba, ekowisata, dan ekstraksi gas alam dan minyak. Kota Usuaya ini secara resmi dijadikan sebagai tempat pengasingan oleh pemerintah Argentina pada tahun 1883. Di kota inilah pemerintah Argentina mengirim narapidana terburuknya. Namun, merekalah yang berjasa menjadikan Usuaya seperti saat sekarang ini. Tidak hanya membangun penjara untuk mereka sendiri, para narapidana itu juga membangun banyak infrastruktur asli di kota ini. Kisah mereka dan sejarah kota Usuaya sendiri pun ditata apik di museum yang bernama Museo Maritimo del Presidio de Usuaya. Bicara soal wisata, selain museum banyak sekali tempat wisata menarik yang layak dijadikan tujuan destinasi wisata, terutama untuk kota paling selatan di dunia. Ada Taman Nasional Tierra del Fuego, yang merupakan taman nasional paling ujung selatan di bumi. Terdapat juga mercusuar yang dijadikan sebagai penanda terkenal kota itu, dan resor ski di paling ujung selatan bumi. Yang paling terkenal adalah train at the end of the world atau kereta di ujung dunia. Dengan menaiki kereta uap ini, para wisatawan akan dibawa melewati lembah menuju Teluk Ensenada untuk menikmati pemandangan Pulau Redonda dan Estorbo, dan juga menikmati pegunungan bersalju di rantai Sampayo di sepanjang sisi Cili dari Beagle Channel. Itulah kota-kota paling selatan di dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!